Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sambung lagi teman karena tadi mendesak ada sahabat kita yang telpon temannya sakit jadi agak ini harus saya buka apinya kan harus saya dengar apa cerita dia udah selesai saya validasi oke nanti bisa kita bantu dia datang ke rumah saya untuk hal sesuatu jadi ini teman lanjut konten tadi ya takut-takut tadi ya yang inovasi kedua ini teman saya juga bawa obat nanti akan saya obatin juga ini kembali supaya kita rutin ini kita tinggal dulu nanti pakai pemicu obat yang terakhir ini saya temukan biar lebih jereng lagi lebih dasat lagi jadinya ini yang kedua Abang Rais ini proses inovasi yang pertama semoga nanti Abang Rais juga menyimak jadi perbandingan-perbandingan ini bentuk alaminya sudah nampak jadi tidak ada disini tumbuh sebuah jaringan baru ya atau kampium baru nah ini nanti kita proses juga kita cek lagi yang atas teman nah ini yang bolong tadi ya kita cek luarnya aja dulu kalau bagus baru main carving kita nah teman cenderung kan garu itu jadi di bagian 2 meter ke atas nah ini lebih gelap teman lebih gelap lebih bagus ya nah jadi kalau mau suntik-suntik proses-proses itu diperhatikan karakter-karakter pohon jadi tidak sembarangan kita memang kerjaannya lebih gampang di bawah namun hasilnya itu bagus di atas gitu ini versi saya ya menurut saya kalau kawan-kawan punya penelitian sendiri silakan itu berdasarkan fakta-fakta yang ada saya berbicara ini ya mengenai pohon yang saya proses nah itu juga di atas kan lebih bagus corong-corongnya ya moga menginspirasi teman-teman sebangsa setanah air dan nusantara moga semakin berbahagia semakin menghibur dan senang mendapat pengetahuan yang baru sambil proses kita ya sini ya kita proses kita proses dengan serum yang kedua teman-teman nah itu bohnya si putih ya nanti kita tambahin lagi kita proses-proses lagi supaya ada perbehat perbedaan yang signifikan nah sini kita tambah sedikit aja gak bisa banyak-banyak karena pohonnya udah udah ini ya udah banyak kena luka nah itu teman-teman luka-lukanya yang saya tambahin bagian itu ya bagian yang paling atas bagian yang paling atas sudah saya-sayat tadi itu cenderung lebih bagus teman-teman semakin ke atas nah nah saya jumpa nah itu cenderung lebih bagus jarum-jarumnya di atas sama dengan ini yang di atas oke teman-teman moga menginspirasi ya oke sekarang proses obat saya saya tambahin lagi dengan obat pemicu getah inovasi yang terakhir ini ya terus proses teman untuk pemicu yang penemu terakhir ini ya nah itu udah mulai jadi gini teman pakai plastik aja cenderung putih punya saya jadi gak ada rotan akar pun jadi nah saya gitu aja nah ini sangat sikit nah langsung menguning nanti kita periksa lagi kita tembak lagi ya dari luka-luka yang baru ini terus semangat dan menginspirasi selalu untuk teman-temanku saudara-saudaraku sebangsa setanah air terus berkreasi ya jadi saya gak gak selalu harus pakai alat-alat elektrik kalau saya suka seperti ini karena hasil daripada alaminya itu yang membuat saya senang timbang memakai obat-obat yang alat-alat elektrik ya kalau saya gitu teman jadi saya bekerja itu tidak tergantung oleh alat jadi seminim apapun tetap kita usahakan juga maksimal apa yang kita lakukan atau juga hasilnya yang dinilai bukan masalah apanya jadi itu satu di atas saya tinggalin sengaja gak kasih obat supaya tahu perbandingannya nantinya apa jadi atau tidak nah yang atas enggak itu yang bawah aja itu perubahannya teman-teman ya ini teman-teman udah mulai semakin gelap ya perubahannya ya itu dari jarak jauh semakin nampak perubahannya reaksi oleh pemicu getah itu yang atas enggak ada perubah ya enggak ada perubahannya karena enggak semua saya lakukan jadi saya tambahin ini sudah semakin gelap itu juga sama semakin gelap teman-teman artinya pemicu itu bereaksi ya dengan sendirinya nah itu oke teman-teman saya akhiri dulu semoga semakin semangat dan menginspirasi ini juga batang yang sangat besar sekali tidak saya proses mantap ya induknya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai sejahtera dari sabang sampai merahkui terus semangat dan semangat salam wangi garu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati